Orang yang gak bisa ngebedain mana yang dipukulin mana yang habis operasi plastik Pak Roki salah satunya Makanya menurut yang aku yakini Di dalam hal ini Pak Roki itu dunggu Untuk hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Homs wastiastu namo budaya Salam kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini Silahkan klik tombol subscribe dan juga like Terima kasih Ada berita lucu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa si Roki Gerung ini dirujak abis oleh Seorang mahasiswa yang sangat cerdas teman-teman Dan akhirnya sampai kena mental Hingga kacamatanya ini sampai beruap Aduh Roki Gerung Akhirnya dia kena batunya juga teman-teman Menurut keyakinan saya teman-teman Bahwa Roki Gerung ini terkencing-kencing saat Dia duduk terdiam Dengan kacamata yang berkabut Karena badannya panas keluar dari matanya Ya ini terkait dengan ketika dia mendengar postingan dari seorang mahasiswa yang pintar Dan tidak seperti pendemo yang goblok Nah ada seorang mahasiswa yang mengatakan dan menggunakan pemikiran dan cara Roki Gerung Tentunya untuk menghancurkan Roki Gerung teman-teman Nah Roki Gerung ini kan seringkali menggunakan statement Menurut keyakinan saya Dan juga mengakhiri kalimat bajingannya ini dengan statement Tapi saya nggak mungkin ngomong begitu kan Nah buat saya teman-teman Seorang mahasiswa ini adalah perwakilan dari kaum intelektual yang merupakan sosok Yang paham akan filsafat dari kata-kata Nah Roki Gerung mengatakan bahwa Dia merupakan orang yang boleh berkata-kata di dalam dunia demokrasi Tapi dia di dalam kebebasan berdemokrasi juga mengatakan bahwa Pendidikan dan sistem negara ini Di era Bapak Presiden Jokowi Dodo Sangatlah mengekang dan tidak bebas untuk berkata-kata Kebodohan yang disembur-semburkan oleh mulutnya Roki Gerung ini teman-teman Tentunya berhasil membuat banyak sekali kanal gurun ini terpengaruh Dan menganggap bahwa Presiden Jokowi Dodo ini adalah Presiden yang represif Mbak Siswa ini mengatakan satu contoh kasus yang Benar-benar nyata Mengenai ketololan dari Roki Gerung Yang adalah manusia pendukungnya Bapak Prabowo dan juga Anies Baswedan ini Roki Gerung pernah tidak bisa membedakan Mana yang merupakan operasi plastik Dan mana yang merupakan wajah hasil digebukin Nah orang dungu Yang sering mendungukan orang Pada akhirnya ditunggu-tunggu kan balik Oleh seorang mahasiswa yang merupakan juniornya Yang jauh di bawah usianya teman-teman Dan Roki Gerung pun hanya bisa terdiam Dan terkencing-kencing Ya ini hanya menurut keyakinan saya teman-teman Saat dia dihadapan mahasiswa tersebut Seperti yang teman-teman saksikan pada video awal tadi Duduk di seberang mahasiswa tersebut Roki Gerung pun terlihat kacamatanya berembun Karena mungkin Kencingnya nyasar dari bawah Menguap ke atas Ya kalau berbicara menurut keyakinan saya Tentunya tidak ada yang boleh melawan keyakinan saya dong Dan menekan keyakinan saya Menurut dokter dungu Roki Gerung Kan biasanya dia Katakan seperti itu Dan sepertinya Tidak boleh kalau saya mengatakan hal seperti itu bukan Seperti yang video tadi kita nonton bersama Ya video itu memang sangat singkat teman-teman Itu membuat saya masih menaruh harapan yang besar kepada Mahasiswa tadi Ternyata teman-teman Mahasiswa yang tolol itu Hanya ada di kelompok social justice warrior Dan juga di jalanan Dan Padahal masih ada juga mahasiswa-mahasiswa yang cerdas di dunia kampus-kampus Intelektual Yang tentunya tersebar di seluruh Indonesia Nah cara mahasiswa ini menyampaikan pendapatnya di hadapan Roki Gerung ini Bisa diacungi jempol Dan luar biasa sekali Ya hanya saja sangat disayangkan Cuma sedikit media yang mau memberitakan kecerdasan Dari mahasiswa ini teman-teman Kalau kita melihat bagaimana kebanyakan media-media yang Dimiliki politisi busuk Itu mereka mengangkat berita-berita soal Jeleknya pemerintahan di Indonesia Padahal kita tahu bersama Yang bagus-bagus itu lebih bisa diangkat Untuk membungkam pandangan-pandangan busuk dari Roki Gerung Dan pemikir-pemikir sesat lainnya Untuk kali ini Saya harus angkat topik kepada Mahasiswa ini yang sangat berani menurut saya Anda cerdas bro Dan berani mengatakan kebobrokan seorang dosen Di hadapan dosen itu sendiri Bahkan kelihatan Roki Gerung ini sampai Terkencing-kencing Ya ini menurut keyakinan saya Tapi lewat matanya ya Baik teman-teman Saya kira sampai disini video saya Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia Menonton channel ini Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan Dibagikan ke komunitas teman-teman Apa yang puas dengan Pak Jokowi? Aku, aku puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi Salah satu rakyat yang puas Karena sebagai stand-up komedian Di era kepemimpinan Pak Jokowi Matilah kalau demokrasi kita sekarang ini bagus pak Buktinya Pak Roki aja Masih ada Masih bisa ngomong Aku setuju banget dengan itu Sama aku juga Aku biar JogTV aku balik JogTV jauh lebih penting Daripada ngetik pemerintah Bercuma Bagus banget pemerintahan era sekarang ini bagus Kalau aku tuh belajar tata cara Mengakali UU ITE ala Roki Gerung Orang yang bisa mengakali UU ITE menurut aku Kata dia ini Kalau di podcastnya di Kobuzer Ada beberapa senjata dia lah Yang pertama dia itu kalau Kalau mau kasih statement Selalu diawali dengan Yang saya yakini Karena orang gak bisa nyerang keyakinan kan Curang nih orang Terus kalau Pak Roki mau Ngelempar bola liar Selalu ditutup dengan Tapi gak mungkin saya ngomong gitu Kayak tadi Yang masalah Cailin Ngomong Ntar dilirik KPK Tapi gak mungkin saya ngomong gitu Dipermainkan aja otak rakyat Sama Pak Roki ini gitu Nanti rakyat gagal paham Dibilang dunggu sama dia Semua orang didunggu-dungguin aja sama dia Ini lah Pak Roki ini Makanya gak bisa ngebedain Fiktif dan fiksi Sama ini kayak Orang yang gak bisa ngebedain Mana yang dipukulin Mana yang habis operasi plastik Pak Roki salah satunya Makanya menurut yang aku yakini Di dalam hal ini Pak Roki itu dunggu Untuk hal ini Lagi lagi Dipurin nih bos Pada masa itu Kita kan gak tau Pada masa itu Pak Roki ketipu lah katanya Bura Nasa Rumpay Tapi bisa jadi Sebenernya Pak Roki pada masa itu udah tau Tapi digoreng buat kampanye Tapi gak mungkin aku ngomong gitu kan Gimana Pak Roki diserang pake senjatanya sendiri Yaudah gitu aja Sekian aku aja Makasih